Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abam Ribusa Tutorial Desain Gratis AsasStudio.org Saya lanjutkan untuk instalasi Android SDK Di video 1 dan video 2 kita sudah mendownload dan menginstal Eclipse dan ADT dan sekarang saya butuh menginstal ADT Bundle Windows seperti ini dan jika saya buka saya sudah mempunyai semacam ini Eclipse SDK Manager dan saya kembali ke awal lalu saya menuju ke C di C saya memberikan ADT Bundle Windows saya klik dan drag ke C dan kita hanya butuh semacam ini untuk menginstal Android SDK dan selanjutnya kita akan men-setting di project dari Eclipse yang yang sudah terbuka dan kita sudah membuat project dan kita sudah memiliki ADT development tool developer tool di Eclipse yang sudah kita install di komputer dan selanjutnya kita akan men-setting Android SDK oke seperti itu dan kita tunggu proses ekstrak selesai oke proses telah selesai dan saya menuju Eclipse dan disini saya menuju ke Windows dan saya sudah mempunyai semacam ini dan saya langsung menuju ke preference di preference saya langsung memilih di area Android dan disini adalah lokasi lokasinya SDK saya langsung klik browse dan saya memilih di C oke seperti itu buka C lalu ADT bundle oke seperti itu hanya seperti itu dan klik OK oke mungkin saya memilih SDK oke saya harus memilih SDK nya baru disini tombol apply aktif saya klik apply dan disini ada Android 4.4 seperti itu dan platform API 9 oke saya klik apply dan oke otomatis sekarang saya sudah mempunyai Android yang bisa diaktifkan dan saya bisa menuju ke file new dan disini saya menuju ke Android application project dan jika tidak ada disini silahkan menuju ke new dan other di other silahkan tukar Android dan disini Android application project oke silahkan klik pilih dan next sekarang anda butuh memberi nama mungkin oke mungkin semacam itu dan project namanya project adalah tutorial pemula lalu disini adalah com dan saya menggunakan org untuk website disini nanti kita akan akan berada di jaringan yang cukup luas maka kita harus memberikan spesifikasi yang jelas dan saya memberikan website saya nama website saya karena tidak ada nama website yang sama intinya seperti itu dan saya memberikan asas studio dan disini adalah tutorial pemula dan disini api 8 Android 2 saya membeli 22 seperti itu dan api 18 anda bisa membeli yang lainnya target SDK mungkin oke api 8 saya samakan target SDK minimum A oke mungkin 18 compiler theme oke mungkin semacam itu dan saya klik next dan disini create activity macam-macam dan working set project oke saya kosongkan dan saya klik next lalu disini akan muncul semacam ini launcher icon dan next dan disini ada semacam ini saya berikan next dan disini ada main activity oke saya berikan sama seperti itu dan finish dan ada proses semacam ini bahwa Eclipse membuat beberapa file yang kita butuhkan untuk project ini oke kita tunggu sampai Eclipse siap oke kita sudah mempunyai project untuk android dan kita bisa melihat beberapa yang ada disini disini ada beberapa file yang sudah dibuat oleh Eclipse ada android tempat oke dan disini adalah semua fungsi yang kita butuhkan nantinya semacam itu dan disini ada android private private library dan disini ada asset semua yang kita butuhkan nanti disini disini ada bin oke dan disini ada library disini ada race dan ada hd pi ada banyak jika kita membutuhkan beberapa aplikasi di android disitu ada banyak versi android dan kita bisa meletakkan semua disini dan disini ada menu main xml disini ada layout dan jika kita buka double click kita sudah mempunyai semacam ini dan melihat tampilan android kita membutuhkan virtual dan kita menuju ke windows android virtual manager dan disini kita akan mendapatkan tampilan semacam ini dan device definition seperti itu dan android virtual device saya mengklik new dan disini namanya saya memberikan namanya mungkin asap preview mungkin seperti itu dan device kita memilih memilih disini oke saya mungkin memilih agak besar sedikit oke mungkin ini dan level 19 dan back camera oke tidak usah internal storage SD card storage saya isikan mungkin 100 mega dan oke mungkin seperti itu dan saya klik oke dan saya sudah mempunyai asap preview dan jika saya pilih lalu start dan disini launch maka saya akan membuka preview dari dari project saya oke kita tunggu beberapa saat oke dan disini saya sudah keluar di asap preview 5554 asap preview dan kita sudah mempunyai tampilan preview untuk untuk android kita dan kita bisa merubah settingannya merubah mungkin lebar atau tinggi dengan beberapa pilihan tadi dan disini akan muncul android dan simulasinya hampir sama dengan android hardware hardware nya dan kita masih menunggu proses selanjutnya dan di tutorial selanjutnya kita akan mencoba membuat beberapa tampilan mungkin tag mungkin tombol mungkin apapun itu yang kita butuhkan yang nantinya kita butuhkan kita akan mencoba menambahkan atau membuat beberapa tag pengaturan menu atau sebagainya mencoba mencoba Terima kasih.